Pas pada, seberang DPR banyak Ranjau Rangkapayung ya, dari Pecompongan ke Bangtol Pecompongan. Viral di media sosial Ranjau Rangkapayung ditemukan di Jalan Gatot Subroto tepatnya di sekitar Semanggi, Jakarta Selatan. Pengemudi ojek online yang melintas di lokasi mengaku pernah terkena Ranjau yang membuat ban motornya bocor. Dilihat poskota.co.id, Kamis 20 Juni 2024, dalam unggahan sebuah akun TikTok UsmantoManto27 menunjukkan temuan Ranjau Rangkapayung di dekat gerbang Tol Semanggi. Perekam video menunjukkan bungkusan plastik dan magnet yang penuh berisi besi ke Rangkapayung dan paku yang ditemukan di jalan tersebut. Menurut warga yang pernah jadi korban mengatakan Ranjau Rangkapayung lebih berbahaya dibandingkan paku. Sebab, jika ban terkena Ranjau Rangkapayung, ban bisa bocor seketika. Jadi kayak payung digunting gitu, bentuknya huruf U gitu, bukan paku, kalau paku kan biasa, kalau Ranjau dia habis, jadi buat jalan ngeng, glek, glek, habis, bocor, jelasnya. Dia mengatakan menjadi semakin waspada jika melintasi jalan Gatot Subroto, khususnya di sekitar Semanggi. Warga tersebut berharap pelaku yang menebar Ranjau Rangkapayung bisa segera ditangkap. Ya kita hati-hati saja, saya harap bisa ditangkeplah pelakunya itu kan mengganggu kedua keselamatan kan bahaya kalau ngebut bahwa penumpang itu kan bisa jatuh itu, jadi serius lah bisa ditangkep. Nyatanya sekarang masih ada berarti kan belum ditangkep, harapnya. Terima kasih telah menonton!